Al-Fatihah Tidak ada sekolahnya Tapi yang formal Yang diadakan oleh pemerintah Belum ada ya Nah kita tidak pernah sekolah Orang tua tiba-tiba Muncul anak Allah berikan titipan amanah seorang anak Kebanyakan orang tua Belajarnya dari sebelum punya anak Atau pas punya anak Kenapa orang tua kebanyakan Belajar tentang ilmu pengasuhan itu Pas punya anak Belum ada media belajar Terus ada lagi gak? Karena merasa kebingungan Iya gak? Anaknya begini Anak begitu Ya Allah terus kita harus ngapain? Baru itu kebingungan Pengen cari ilmu Bagaimana mengasuh anak? Subhanallah Dan itu terjadi setelah Allah titipkan anak Subhanallah Bismillah Ya kita mohon pertolongan kepada Allah Kita belajar mulai sedikit demi sedikit Apa itu sebenarnya pengasuhan? Karena subhanallah Yang namanya pengasuhan ini Adalah ilmu yang sangat penting Kalau ibu-ibu bertanya Ustazah bagaimana Kalau saya sekarang usianya Sudah bukan lagi emak-emak Tapi sudah nenek-nenek Apakah perlu juga belajar ilmu pengasuhan? Perlu Kenapa? Karena suatu hari kelah Kalau cucu kita ke rumah kita Kita tahu yang namanya ilmu pengasuhan Yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Maka kita gak ikut Mengajarkan sebuah dosa jariah kepada cucu kita Kebanyakan nenek itu biasanya lebih memanjakan cucunya Daripada orang tuanya Dan terkadang nenek punya pola asu yang berbeda dengan orang tua Orang tuanya bilang Nak jangan nonton TV Nak gak ada manfaatnya Giliran ke rumah neneknya Kata neneknya Gak apa-apa mboyo Sekali-kali Kan di rumahmu gak ada TV Kasian anaknya Barangkali pengen nonton TV Sini nak sama nenek Anak kita pas di rumah neneknya Nurut sama kita Atau nurut sama nenek Kenapa? Karena neneknya belum belajar pengasuhan Jadi insya Allah Tema pengasuhan ini cocok untuk segala jenis usia Karena Subhanallah Yang namanya mendidik anak itu Butuh ilmu Mendidik anak Membimbing anak Menemani anak Tumbuh itu butuh ilmu Dan ketahui lah wahai saudariku Bahwa ketika kita mengasuh anak-anak Itu dalam rangka beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai orang tua Pastinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri anak-anak kita Maka nanti di akhirat Bukan pihak sekolah yang akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kitalah sebagai orang tua Yang telah akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suami kita lah yang akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena beliau suami kita adalah sebagai kepala sekolah di dalam rumah kita masing-masing Maka dari itu ilmu pengasuhan ini seharusnya terus kita pelajari bukan hanya sekali Tapi harus beberapa kali Insya Allah kita memulai dari yang namanya pengasuhan Dan ingin saya sampaikan Bahwa yang namanya mengasuh anak-anak itu Bukan dengan instan Ya maka judul hari ini pengasuhan organik Maksudnya pengasuhan yang memang tumbuh secara organik Secara natural Ibu-ibu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di zaman ini banyak orang tua yang menginginkan anaknya seperti fulan Seperti fulanah Semuanya bisa Di zaman sekarang ini banyak orang tua yang akhirnya Memerintahkan anaknya untuk les ini dan les itu Pagi hari anaknya sudah di sekolah Sampai sore Ditambah nanti habis asar Ada les ekstra Maghribnya tambah les belajar Anak bersama kita sebagai orang tuanya Hanya di sisa-sisa waktunya Betul Anak itu akan tumbuh Menjadi seorang yang bisa dalam semua hal Tapi tidak kuat akarnya Kalau boleh saya katakan Anak ini namanya anak karbitan Belum waktunya matang Sudah dikarbit Teman-teman kalau milih buah Itu seneng yang matang di pohon Atau seneng yang dikarbit Untuk buah saja kita memilih matang di pohon Tapi kenapa untuk anak kita Kita milih yang karbit Yang namanya karbitan Itu tidak baik Maka biasanya anak-anak yang karbitan ini Yang insan Yang semuanya dimasuk-masukin Biasanya kalau ada angin Dari luar itu sebuah gangguan Biasanya dia akan mudah sekali rapuh Bu yang namanya mendidik anak itu Seperti kita menanam sebuah pohon Biasanya kalau sekolah alam itu Ada basis alamnya Biasanya sering banyak kegiatan projek menanam pohon Coba kalau kita menanam pohon Yang pertama kali kita lakukan apa Kira-kira Nah Asanti Memilih bibitnya dulu Ada mediannya Tapi tidak ada yang ditanam Jadi tidak menanam pohonnya Tidak jadi Harus milih bibitnya dulu Teman-teman dalam memilih bibit Apakah Cuma asal pilih Atau benar-benar Cari bibit yang berkualitas Kalau dari bibitnya aja udah bagus Maka insya Allah Hasilnya Kemungkinannya Bagus Begitu ya Sepakat ya Baik Kalau demikian Berarti Ketika kita ingin memiliki generasi yang hebat Generasi yang salih Ketika milih bibitnya Itu harus memilih Baik itu laki-laki maupun perempuan Saya akan mengisahkan sebuah kisah Ibu dan bapaknya Salahuddin Al-Ayubih Disini subhanallah bu Ayahnya Salahuddin Al-Ayubih Itu dulu Adalah seorang pemuda Namanya Najmuddin Najmuddin ini Ketika ditawari oleh kawannya Untuk menikah Maka Najmuddin mengatakan Saya hanya ingin menikahi seorang perempuan Yang memiliki visi Mendidik anaknya Untuk bisa Mengambil alih Baitul Maqdis Ketangan kaum muslimin Di waktu itu Baitul Maqdis Bukan lagi di tangan kaum muslimin Nah Najmuddin ini pengen Istrinya nanti Punya cita-cita Mendidik anaknya Bisa membebaskan Baitul Maqdis Suatu hari Dia berangkat ke rumah Ke rumah sheikhnya Ke rumah gurunya Dari balik tabir Ada seorang gadis yang mengatakan kepada ayahnya Gurunya Najmuddin Ayahnya si gadis itu Ayah Kata gadis itu Saya tolong carikan seorang laki-laki Yang mana laki-laki ini Memiliki visi Dalam kehidupannya Ingin memiliki seorang putra Yang kelak akan membebaskan Baitul Maqdis Subhanallah Najmuddin tersentak Ketika mendengar penuturan gadis tersebut Najmuddin mengatakan Ya Allah Kalau boleh di ini ya Diterjemahkan Ya Allah Ternyata sama visi kita Gitu ya Saya pengen punya anak Yang membebaskan Baitul Maqdis Dia juga sama Pengen punya anak Yang membebaskan Baitul Maqdis Subhanallah Tanpa ragu lagi Najmuddin meminta kepada gurunya Agar dinikahkan dengan gadis tersebut Menikahlah mereka Subhanallah Dan betul Mereka sudah punya keyakinan Mereka sudah punya visi yang jelas Untuk apa mereka menikah Untuk apa mereka mendidik anak Subhanallah Dan subhanallah Atas izin Allah Atas pertolongan dari Allah Baitul Maqdis Dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi Subhanallah Berarti bibitnya bagus enggak bu Bagus Apa tadi kalau bibitnya bagus Gimana bu Kemungkinan Hasilnya bagus Sekarang Salahuddin Al-Ayubi Bagus apa enggak Bagus Bisa membebaskan Baitul Maqdis Bibitnya bagus Ada kalau orang Jawa itu bilang Bibit Bebet Bobot Gitu ya Bibit itu Nasab Ya Bebet itu Sosial gitu ya Secara Sosial seperti apa Bobot itu Kualitas diri Masya Allah Nah berarti bibitnya Harus unggul dulu Tadi ibu bapaknya Salahuddin Al-Ayubi Sudah unggul Maka hasilnya juga unggul Ada kisah satu lagi Ini kisah nyata Saya paling enggak suka Yang namanya kisah itu Baca dari novel Enggak suka sama sekali Kenapa Karena yang namanya novel itu Yang bacanya sudah derayan air mata Ternyata itu karangan orang Baca aja kisah-kisah yang nyata Banyak kisah-kisah orang soli itu Yang bisa kita baca Di antaranya kisah Bapaknya Abu Hanifah Kita dengarkan bersama-sama Bagaimana Allah Azza wa Jalla Akhirnya menjadikan Imam Abu Hanifah Salih Karena Allah Azza wa Jalla Memilikan Imam Abu Hanifah Seorang ayah dan ibu Yang salih dan salih Suatu hari Ayahnya Imam Abu Hanifah Sedang berjalan Kemudian ia menemukan Sebuah apel Yang ada di Sungai Waktu itu Ayahnya Imam Abu Hanifah Berarti ayahnya namanya siapa? Itu kuniannya Abu Hanifah Namanya Nu'man Bapaknya Sabit Jadi namanya Nu'man bin Sabit Itu Abu Hanifah Abu Hanifah ini Empat Imam Madhab Di antara empat Imam Madhab Ada Imam Syafi'i Ada Imam Ahmad Ada Imam Malik Ada Imam Abu Hanifah Kalau yang Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Itu terkenal dengan namanya Kalau Imam Abu Hanifah Itu terkenal dengan kuniannya Kuniannya Imam Syafi'i Kuniannya Imam Malik Kuniannya Imam Ahmad Abu Abdillah Satu yang berbeda Kuniannya Abu Hanifah Yaitu Abu Hanifah Nama asli beliau Nu'man Bapaknya Sabit Nah Ayahnya Abu Hanifah ini Ayahnya Nu'man Namanya Sabit Suatu hari sedang berjalan Dilihatlah apel di sungai Ya sungai kecil Dan ketika itu Keadaannya Sabit Sedang dalam keadaan lapar Diambillah apel itu Digigit Subhanallah Setelah digigit Ya Allah ingatkan Sabit Subhanallah Dengan kejernihan hati Yang ia miliki Biasanya Bu orang Kalau hatinya bersih Kalau hatinya bening Sekali melakukan Maksiat itu Ada getaran yang terjadi Sekali melakukan Sebuah dosa Itu ada guncangan Yang rasanya Sangat luar biasa Maka Sabit Ketika menggigit apel Allah ingatkan Wahai Sabit Apel itu bukan milikmu Tidak mungkin Apel tiba-tiba ada Tanpa ada yang memiliki Padahal itu Apelnya Ada di sungai Sabit pun langsung Ambil Apel tersebut Dipandengi Ya Allah ini apel Dari mana kira-kira Apa yang dilakukan Sabit dicari Sampai Muter-muter Mana ada Kebun apel Alhamdulillah Ketemu Kebun apel Sabit cari Mana orang yang ada Di kebun ini Disitu ada penjaga Tanya kepada penjaganya Yakin kalau apel ini Dari sini Karena ada Pohon apel Yang menjulur ke sungai Berarti kan apelnya jatuh tuh Tanya ke penjaga Pak Pak Kira-kira jenis apel Yang ditanam disini Ini sama gak dengan Jenis apel yang saya makan Kata penjaganya Oh sama Katanya Apakah anda pemilik Kebun ini Kata yang menjaganya Saya bukan yang punya Saya hanya menjaga Saya mau ketemu Sama yang punya Kata penjaganya Untuk apa Sabit cerita Saya makan apel ini Tadi segigi Ternyata ini Saya belum izin Ke pemiliknya Kemudian penjaganya Bilang Rumahnya yang Memiliki kebun Ini jauh Pak Jauh nak Kurang lebih 8 km 8 km tuh Menurut ibu-ibu Angka yang Jauh Atau angka yang Dekat Kalau untuk jalan kaki Kalau naik motor Sia dekat Apalagi naik mobil Ini jalan kaki 8 km Kata sabit Tidak apa-apa Saya mau cari Dimana rumah Pemilik kebun apel ini Hanya karena Gigitan apelnya Dicari jalan Ya Allah Inilah ya Subhanallah Saya merinding Kalau dengar cerita ini Barang siapa Yang dia takut Kepada Allah Maka Allah Maka akan ganti Dengan yang lebih baik lagi Setelah berjumpa Dengan pemilik apel Kemudian Bercerita Senangnya Luar biasa sabit Bercerita Pak mohon maaf ya Pak Mohon diikhlaskan Engkau Ridho Ini saya makan Ini dibawah buah apelnya Ini sudah saya gigit Ternyata punya nyenengan Bahasanya gitu lah ya Mohon dimaafkan Bapak pemilik kebun tuh Nggak bilang langsung Gek Betul napan-napan Monggo Gitu ya Kalau orang ponorogo gitu kali ya Monggo Di dahar maun Bapak cuma apel satu Nggak usah ke sini Jauh-jauh Gitu sampai 8 kilo Coba kalau ini terjadi di ponorogo Gigit Ya misalnya Apel yang entah dimana Dicari nggak tuh pemiliknya Ada kejadiannya di ponorogo Kira-kira ada nggak orang yang begitu Paling dia mengatakan Tuh kan Mungkin apel yang sudah Nggak berguna lagi Udah Toh saya juga nemunya Dikali gitu kan Tapi tidak dengan sabit Sabit kemudian Berharap-harap Cemas ya Allah Kira-kira maafin nggak ya Pemilik kebunnya Pemilik kebunnya Tergopok-gopok Keluar dari rumahnya Berkata kepada sabit Wahai anak muda Karena waktu itu masih muda Ya Aku akan memaafkanmu Dengan syarat Syaratnya adalah Engkau harus menikah dengan putriku Sabit kaget Mau minta maaf Soalnya suruh nikah sama putrinya Ya Maksudnya kaget itu seneng Bukannya dapat apel lagi Tapi dapat semua apel yang ada di kebun Dan Tidak lama kemudian Sabit dibuat terkejut Kenapa? Karena bapaknya bilang Tapi wahai anak muda Ketahuilah Putriku itu bisu Tuli Tidak bisa melihat Gimana? Syaratnya Kamu harus menikahi Kalau kamu nggak menikahi Nggak saya maafkan Kalau anak muda zaman sekarang Bu Milih kabur Apa milih? Nggak Betul Tuhan Dere Imam Abu Hanifah Karena pengen Keriduan dari pemilik kebun Dan pengen mencari Ridhunya Allah Kata Imam Abu Hanifah Sendiko dawu Pak Gitu ya Walaupun resikonya Gadisnya itu Tuli Buta Sama bisu Ya wislah rapopo Mungkin ya dalam hatinya Subhanallah ibu-ibu Terjadilah sebuah pernikahan Kaget sabit Habis menikah Masuk kamar istrinya Assalamualaikum Dijawab oleh istrinya Waalaikumsalam Katanya bisu Tapi bisa bicara Terus Pas lihat Istrinya cantik banget Dan bisa melihat Sabit Apu ya nggak salah kamar Bener nggak ini Namanya Fulana bin Fulan Oh iya saya betul Saya putri pemilik kebun apel Kemarin Ayahmu mengabarkan Kalau engkau itu Tuli Bisu Dan Buta Kata gadis itu Betul Apa yang dikatakan oleh ayahku Mataku buta Kalau untuk melihat Hal-hal yang dimurkai Alihallah Telingaku Tuli Karena tidak mendengarkan Sesuatu yang tidak Allah Ridai Dan mulutku Bisu Kalau untuk mengatakan Sesuatu yang tidak Allah Ridai Masya Allah Aslinya itu Nggak buta Nggak tuli Nggak bisu Ibu-ibu Jadi itu dalam keadaan Seperti itu dia Tidak bicara Tidak melihat Menahan pandangannya Dan tidak mendengar Masya Allah Jadi ternyata Masya Allah Isinya cantik Dan dari Pernikahan mereka Allah karuniakan Imam Abu Hanifah Subhanallah Ibu-ibu Kalau ibu-ibu Ikut Zoom Mutiara Hikmah Setiap hari Sabtu Alhamdulillah Kita itu Masuk Sekarang Belajar Sabtu Jam 6 Masuk Sekarang Ibunda Para ulama Kita sudah pernah bahas Ibunda Abu Hanifah Ibunda Imam Syafi'i Ibunda Imam Ahmad Saya yang menyampaikan materi Ibunda Imam Malik Ibunda Imam Bukhari Terakhir kemarin Ibunda Ibnu Taimiyah Dan kita bisa belajar Ibu-ibu Ternyata Ibunda para ulama Orang tuanya Ulama itu Benar-benar Mereka adalah Manusia-manusia Hamba-hamba Allah Yang sangat-sangat Berkualitas Di dalam Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Subhanallah Kita bisa ambil pelajaran Dari kisah Imam Abu Hanifah Allah Azza wa Jalla Berikan kepada Imam Abu Hanifah Sebuah kecerdasan Yang luar biasa Imam Abu Hanifah itu Terkenal dengan Kecerdasannya Terkenal dengan Ahli ibadah Ya Masya Allah Sampai akhirnya Beliau dijadikan Rujukan Ya Imam Ahl Fikih Di Daerahnya Ya Subhanallah Dan ini yang akan Menjadi Sebuah Langkah awal Dari Pengasuhan Kedua orang tua Imam Abu Hanifah Ya Masya Allah Yang pertama Kalau kita pengen Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Salih Pantaskan dulu Diri kita Semuanya Dan pasangan kita Untuk menjadi Ayah dan ibu Yang salih Dan salih Tulis baik-baik Karena Kalau kitanya Tidak salih Kalau suami kitanya Belum salih Kalau kitanya Belum salih Dari mana Anak-anak kita Akan meniru Kita yang menjadi Teladan yang baik Bagi mereka Bahkan Yang namanya Kesalihan Orang tua itu Ternyata Bisa menurun Kepada generasinya Hasan Al-Basri Rahimahullah Beliau Senantiasa Menambah salatnya Dengan tujuan Allah Mensalihkan Anak-anaknya Sekarang Mari kita Lihat Diri kita Masing-masing Sudah seberapa Dekat hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah selama ini Kita menjalankan Kewajiban-kewajiban Yang telah Allah perintahkan Kepada kita Atau justru Kita melalaikannya Apakah kita Termasuk dari Umat Nabi Muhammad Yang senantiasa Mencintai Nabi Muhammad Dan menjalankan Sunnahnya Atau kita justru Menjauhinya Dan melakukan hal-hal Yang tidak pernah Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Kalau kita pengen Anak-anak kita Pecinta-pecinta Al-Quran Ahlul Al-Quran Maka apakah kita Termasuk orang-orang Yang mencintai Al-Quran Apakah kita Termasuk orang-orang Yang dekat dengan Al-Quran Kalau kita pengen Anak-anak kita Menjadi orang Ahlul ilm Orang-orang Yang mencintai Ilmu Apakah kita Termasuk Orang-orang Yang mencintai Ilmu Yang sering Duduk di Majlis ilmu Wahai saudariku Ketauhilah Bahwa Imam Ibn Tayyimiyah Yang saat ini Beliau telah Menorehkan tinta-tinta Emasnya Dalam karya-karya Besar beliau Beliau memiliki Ayah Memiliki kakek Dan bah buyut Semuanya pecinta ilmu Kalau bukan mulai Dari diri kita Masing-masing Maka kapan Akan mulai Untuk kita bisa Merubah ke yang Lebih baik Jangan pernah Salahkan orang tua kita Karena kita Tidak bisa memilih Siapa orang tua kita Tapi kita bisa Memilih Bagaimana Kita sebagai Orang tua Dalam mendidik Anak-anak kita Subhanallah Ya akhwat Banyak diantara Kita itu Yang belum bisa Berubah Untuk menjadi Orang tua Yang salihah Karena menyalahkan Pengasuhan Sebelumnya Tutup rapat-rapat Untuk terus Menyalahkan Orang tua kita Untuk terus Menyalahkan Orang lain Ya Yakinlah Bahwasannya Apa yang dulu Orang tua Lakukan kepada kita Itu adalah Yang terbaik Menurut mereka Walaupun mungkin Saat ini Kita baru tahu Oh ternyata Itu adalah Sebuah kekeliruan Tapi yang namanya Waktu Tidak bisa Diputar Ulang Yang namanya Waktu Tidak bisa Diundur Kalau kita tetap Meratapi Apa yang telah Orang tua Lakukan kepada kita Maka masalahnya Tidak kelar-kelar Sekarang fokus kita Adalah bagaimana Mendidik Anak-anak kita Dan memaafkan Segala apa yang Dulu orang tua Pernah lakukan Kepada kita Hati kita Hati kita akan Menjadi lapang Hati kita akan Menjadi tenang Dan Akhirnya Allah Berikan petunjuk Kepada kita Untuk bisa menjadi Orang tua yang Salihah Kan pembahasan Inner sight itu Kalau dalam Psikolog itu Tidak habis-habis Sampai ada Terapi macam-macam Ada tidak Di sini yang pernah Bertemu dengan Psikolog yang mungkin Mengalami trauma Pengasuhan Kan nanti diterapi itu Betul Mungkin ada ilmunya Tapi subhanallah Islam telah memilihkan Sebuah jalur Maafkan Ya Memaafkan kesalahan Orang tua Subhanallah Dan kita fokus Dengan apa yang telah Allah berikan kepada Kita hari ini Baik Ibu-ibu yang dimuliakan Dalam Allah Setelah kita Memilih bibit yang baik Kalau untuk menanam pohon Maka selanjutnya Kita pilih Media tanam yang bagus Yaitu Tanah yang subur Kalau kita sudah Memilih tanah yang subur Maka biasanya Kita siram Tanaman itu Setahap demi setahap Iya gak Kita siram Kita rawat Tanaman itu Dengan sabar Setiap hari Kita siram Dengan ketulusan Kemudian setelah Tanaman itu Kita rawat Dengan bayi Kita berikan pupuk Kita berikan nutrisi Apa yang terjadi Akan menghasilkan bunga yang indah Akan menghasilkan buah yang lebat Begitu ya bu ya Kita bisa memanennya Tapi coba bayangkan Kalau bibitnya aja jelek Media tanamnya gak bagus Gak mau Ngerawat Tanamannya Gak mau disiram Boro-boro Dikasih pupuk Kira-kira hasilnya Bagus Nggak bagus Sama Kalau kita biarkan Anak kita Gak mau kita rawat Dengan tulus Gak mau kita rawat Dengan sabar Yang ada Kita gak pernah Memanen hasilnya Jadi yang namanya Mendidik anak itu Ketauilah ibu-ibu Seperti kita Merawat tanaman Seperti kita Merawat pohon Dibutuhkan Kesabaran Tidak bisa instan Coba tengok Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Telah berikan kepada kita Sebuah contoh Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit dan bumi ini Berapa hari? Fisit tati ayam Enam hari Allah ciptakan langit dan bumi Selama enam hari Coba kalau diperhatikan Ibu-ibu ya Kalau Allah bergandang Menciptakan langit dan bumi itu Sekejap Allah Mampu apa enggak? Mampu Allah tinggal Kun faya kun Jadilah bumi dan langit Tapi kenapa Allah Menciptakan langit dan bumi itu Selama enam hari? Para ulama Mengatakan Ternyata Hikmahnya Allah ingin Memberikan pelajaran Bagi kita Sebagai hambanya Untuk bisa Lebih bersabar Dalam Melakukan segala sesuatu Semua itu Berproses Bertahap Subhanallah Hikmahnya banyak ya Jadi diantara hikmahnya itu Agar kita sebagai hambanya Tahu Bahwa Yang namanya Menginginkan segala sesuatu Tidak bisa instan Ya harus Berproses Harus Bersabar Saya jadi ingat Tadi Ketika saya datang Sekitar Pukul sebelum jam 1 Saya sudah disini Terus saya naikin tangga tuh Tangga dari sini ke atas Dan naikin tangganya Saya setapak demi setapak Kan kalau tangga disini Masya Allah Dari tangga 1 ke tangga 2 aja Rasanya jauh gitu ya Saya gak pernah berpikir Untuk bisa melompat Dari 1 ke 5 Karena Saya sadar Kalau saya langsung melompat Gak setapak demi setapak Ada kemungkinan Resiko terbesar Apa resikonya bu? Jatuh Iya gak? Jatuh terluka Dan urusannya Tambah panjang Maka ya sudah lah Sabar saya Setapak demi setapak Sampai alhamdulillah Sampai di atas Pernah gak dalam pikiran Ah biar cepat Naik tangganya Langsung 5 gitu Ada gak? Ya susah kan? Bisa-bisa Tapi kemungkinan besarnya Jatuh Dan kalau sudah jatuh Patah tulang Itu resikonya panjang lagi Sama bu Dengan kita mengasuh Anak-anak Kalau kita maunya instan Yang penting anakku Bulan ini bisa matematika Satu buku Anakku bulan ini bisa 5 juz Kan zaman sekarang ada toh Menghafal Al-Quran yang cepet-cepetan Gitu ya 6 bulan rampung Gitu kan ada ya Subhanallah Dan itu semuanya Pasti akan meninggalkan Bekas ya Kalau kita pengen ngasuh Cepet-cepet ya Gak butuh proses Itu mesti nanti ada Bekas luka Yang ada dalam diri anak-anak Tapi anak-anak kita Gak berbicara Berbicaranya nanti Kalau sudah besar Ya Allah Dulu kenapa Umi kalau Nyuruh saya hafalin Quran Sampai gak boleh berkedip Gitu ya Ayo cepat nak Ngafalin nak Gitu ya Sampai gemes Harus begini aja Sekarang anaknya belum bisa bilang Tapi nanti bilangnya Bu begini ya Al-Quran itu indah Al-Quran itu kalamullah Yuk ketika kita Menginginkan anak-anak kita Menjadi penghafal Al-Quran Jadikan Al-Quran itu Dicintai oleh anak-anak kita Jangan sampai Anak-anak kita justru trauma Dengan Al-Quran Saya pernah dengar Tetangga di Yogyakarta Saya dengar dari ibu Kata ibu Ibu mertua Kata beliau mengabarkan Ada seorang fulanah Yogyakarta itu Yang dia murtad Dari muslimah murtad Kata ibu Dulu tuh masa kecilnya Ibu fulanah itu Ini pelajaran buat kalian Katanya Kenapa dia bisa murtad Karena waktu datang Ke guru ngajinya Guru ngajinya itu Pengen cepat-cepat Ibu fulana itu Cepat bisa ngaji Kalau gak bisa ngaji Cubit Gak bisa ngaji Cubit lagi Gak tahu ini huruf hija Ya ianya apa Cubit lagi Akhirnya ibu fulana itu Trauma Dan ibu fulana Akhirnya murtad Jadi ibu Dalam mendidik Anak itu Butuh proses Butuh kesabaran Gak bisa Anak-anak kita itu Harus semuanya Dihafal Dalam sekejap Gak bisa Anak-anak kita itu Semuanya harus kita berikan Terus kita berikan Ini mau Ini harus Ini harus Anak-anak kita juga Sama manusia Bukan robot Bukan Sama sekali Bukan robot Jadi sekali lagi Ya ibu-ibu pahami Bahwa yang namanya Instant gak Proses itu Tidak baik Jadi butuh proses Dan butuh kesabaran Mengasuh itu Butuh kesabaran Gak bisa kita mengasuh Hari ini mengasuh Besok menuai hasil Gak bisa Butuh sabar Yang namanya Imam Bukhari Kalau saya kemarin baca Ketika saya mau Ngisi kajian itu Beliau Menjadi Ulama Seperti yang kita lihat Hari ini Itu prosesnya Panjang Panjang sekali Sampai beliau Harus berpisah Dengan ibunya Untuk menuntut ilmu Di luar negeri Ibnu Taimiyah pun demikian Berpisah dengan ibunya Sampai akhirnya Ibnu Taimiyah Menulis surat kepada ibunya Ibunya pun membalasnya Subhanallah Begitu luar biasanya Mereka berdua Dan Allah Jadikan mereka Para ulama Pastikan Yang namanya Hasil Itu Adalah Sebuah harapan Dan bukan tujuan Yang menjadi Tujuan kita Adalah Prosesnya Bukan Hasilnya Ini harus kita Camkan baik-baik Jadi kalau kita Melihat itu Sesuatu itu Bukan dari hasilnya Tapi proses Ibu-ibu Orang tua Jaman sekarang itu Ketika Melihat Karena disini Sekolah Al-Quran ya Kalau melihat Ada anak Misalnya Yang namanya Jaman sekarang kan Anak pandai Sudah hafal Al-Quran Misalnya Banyak orang tua Yang bilang Tuh Lihat Kayak anak itu loh Dia selesai itu Al-Quran Tuh Masya Allah Bacaannya bagus Kamu bisa gak Kayak gitu Hanya berkata demikian Kamu bisa gak kayak gitu Masa dia bisa Kamu gak bisa Banyak orang tua yang begitu Banyak Tapi ibu itu gak tahu Prosesnya Anak itu Menghafal Al-Quran Butuh perjuangan Ibu-ibu pernah dengar Ibu-ibu pernah dengar gak Musa Yang orang Indonesia Yang menghafal Al-Quran Itu kan prosesnya Dari jam 3 sudah bangun Sama ayahnya didamping Ibu-ibu mungkin pernah mendengar Yang namanya Yazid Orang Mesir Usia 4,5 tahun Sudah hafal Al-Quran Prosesnya Setiap hari Setiap pagi Habis subuh Bapaknya Dan ibunya Menemani Kami pernah berjumpa Alhamdulillah Dengan ayahnya Yazid Ya Syekh Kamil El-Labudi Dan istrinya Syekh Kamil El-Labudi Syekh Harosya Dan beliau bercerita Kalau dalam proses Yazid Menyelesaikan Al-Quran itu Beliau menemani Dari Ba'dah Subuh Ibunya menemani Bapaknya juga menemani Yang ada di Indonesia Anaknya pengen cepat Menghafal Al-Quran Pagi hari Ibunya sibuk Dengan bikin sarapan Iya gak ibu-ibu Pernah gak sih Kita tersadar Ya Allah kita Kalau pagi itu Rempong Di dapur Lamanian Padahal itu Masa-masa Emas anak kita Menghafal Al-Quran Coba kalau kita dampingi Nak Ayo nak Menghafal ya nak ya Kalau belum bisa baca Al-Quran Anak-anak TK Ibu talqin Kalau di tempat kami Biasanya kami sediakan speaker Coba Dengarkan ya nak Baik-baik ya nak ya Kita baca bareng-bareng A'udzubillahimina Shaitonirrojim Anak Yang didampingi ibunya Untuk menghafal Al-Quran Pastinya lebih semangat Daripada sendirian Ya kan Yang ada kita orang tua Banyak yang pengen Anaknya cepat hafal Al-Quran Tapi gak mau menemani Yang mau Ayo cepat Ini target Target Satu baris aja belum Anaknya bilang Bunda hafal Gitu ya Dengan kepolosannya Jangan tanya bunda Bunda sih sudah tua Membenarkan Sudah tua nak Otaknya udah gak mampu Gitu ya Coba kalau duduk bareng Sama anaknya Ayo nak Ibu temanina Tiga baris ini Dibaca Berulang kali 20 kali yuk minimal Baca 20 kali Ar-Rahman 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 20 kali Ibunya hafal gak Hafal Gak mau menghafal Tapi nemenin anaknya Baca Jadi hafal Subhanallah Coba deh bu Yuk kita mulai Mengasuh itu butuh kesadaran deh Yuk mulai kita tuh gini Ya Allah Saya tuh mau Visi Tujuan kita kan Besok bareng nih Kesurga sama anak-anak Saya pengen mulai hari ini Mau menemani anak-anak Menghafal Al-Quran Dan yang paling parahnya nih bu Ada jenis orang tua begini Umi Umi Mau Murojaah Oh iya nak Sini Mana Kurannya Terus ibunya ngebet Baca anaknya Ibunya masih begini aja Umi Udah pindah halaman Udah pindah halaman Gitu ya Insya Allah Saya pernah dapet curhatan itu Dari ibu-ibu Ya Allah ustada Dari situ saya jadi kaget Habis itu Belajar Al-Quran lagi Ya Allah ternyata saya jauh tertinggal Sama anak-anak Harusnya ibu-ibu Bersyukur punya anak-anak Menghafal Al-Quran Dengan itu kita semangat Menghafal Al-Quran Jangan pernah menjadi Sebuah alasan Ibu-ibu karena sudah lansia Gak mau hafal Al-Quran Ada loh ibu-ibu disana Nenek-nenek Di luar negeri Mulai menghafal Al-Quran Usia 60 tahun Lihat 60 tahun Selesai usia 80 tahun Butuh proses apa enggak Prosesnya Lama atau sebentar 20 tahun Kalau 20 tahun bu Berarti sehari itu Berapa baris ustada Coba dihitung Satu bulan Satu setengah lembar Berarti satu hari Berapa baris Wih gampangannya satu baris Iya kan Ibu-ibu Satu baris Kalau kita baca 20 kali Kira-kira bu Gampang apa gampang Itu sudah saya kurangi 5 tahun loh Harusnya kan 20 tahun Saya kurangi 5 tahun 15 Satu baris Ibu Satu baris Al-Quran Setahap demi setahap Insya Allah Selesai menghafal Al-Quran Bi'idhnillahi ta'ala Tapi butuh Pro Proses Baik Berarti sepakat Yang namanya Mendidik anak Itu butuh proses Poin selanjutnya Sekarang Yang perlu kita sadari juga Yang namanya Mengasuh itu Butuh Ketenangan Perempuan itu Apalagi kita Sebagai istri Itu terkadang Butuh yang mamanya Apa Me time Gitu ya bahasanya ya Si Mbah banget Mereka Me time Healing Apalagi healing Bahasanya terlalu berat Punya waktu sendiri Itu mungkin bahasanya Punya waktu sendiri Jadi jadi perempuan itu Jadi ibu itu Diem dulu Punya waktu dulu Terus Mohasabah deh Ya Allah saya itu Jenis tipe ibu yang Seperti apa ya Apa saya itu Jenis tipe ibu yang Bersumbu pendek Lo gak sumbu pendek Gampang esmosi Anaknya begini Gitu ya Anaknya baru Tumisannya numpain air Astagfirullah Gitu ya Masya Allah Kira-kira Ibu-ibu di Ponorongo Banyak begitu gak sih Banyak Yang terjadi Anaknya tambah tenang Atau tambah berulah Tambah berulah Subhanallah Padahal yang namanya Mengasuh itu Butuh ketenangan Butuh ketenangan Tenang Orang kalau tenang Apapun di depannya Itu dihadapinya dengan tenang Saya merasakan ini Alhamdulillah Allah berikan Dua putri Waktu yang dua putri Itu kan yang namanya Mendidik anak perempuan itu Kalau ibu-ibu pernah Merasakan mendidik anak perempuan Menurut saya Itu lebih Apa ya Istilahnya Lebih tenang Lebih Istilahnya Lebih gampang Lebih manut lah Pas yang ketiga ini Anak saya Alhamdulillah putra Masya Allah Kalau gak tenang Jiwanya bu Astagfirullah lagi Astagfirullah lagi Ada aja Masya Allah Saya suka bilang begini Ketika anak saya Yang laki-laki itu berulah Ya Allah Apa ya kecilannya Para ulama itu Kayak gini Betul Karena kalau kita tengok Masa kecilnya Sheikh Sudes Masa kecilnya Sheikh Yaman Yang di Yaman Itu subhanallah Luar biasa Jangankan melihat Putra saya ya Ternyata Ada banyak sejenis putra saya Jadi di tempat kami itu Kan TK ya Usia 3 sampai 6 tahun Di tempat kami Di Jogja Sama namanya Hampir sama Sekolah Alam Tahfiz unggulan Itu kebanyakan Yang Allah titipkan Di tempat kami itu Anak-anak laki-laki Masya Allah Apa yang terjadi Ada galon kosong Galonnya dilempar Pedak ya Pecah galonnya Ada sabun cuci tangan Sabun cuci tangannya Di Saya tanya Mas-mas Kenapa kok sabun cuci tangannya Kan tadi sabun cuci tangannya Penuh Kenapa ditumpahkan Us-us Saya kira itu nanti Ada gelembung-gelembung Balon Subhanallah Ada lagi anak Yang nyebur ke kolam Kura-kura Kolam ikan Mau ngapain nak Berenang Astagfirullah Berenang bukan disini nak Berenang di kolam Berenang gitu ya Jadi Masya Allah Harus ekstra sabar Jangan pernah Memarahi anak kita Ketika mereka Bertingkah Kenapa Karena itu Proses mereka Belajar Kalau mereka Nggak mencoba Mana tahu mereka Resiko Berenang di kolam ikan itu Amis baunya Sampai Yang berenang di kolam ikan itu Ibu-ibu Saking pengen tahu Rasak Air di kolam itu Seperti apa Minum Betul Terus dilepehkan lagi Ustadahnya bilang Kenapa Mas dilepehkan Nggak enak Us Airnya Katanya gitu Subhanallah Itu proses belajar Ibu-ibu inget enggak Dulu waktu naik sepeda Pengen naik sepeda Apa ibu langsung Saya mau naik sepeda Bisa langsung ngontel Yang ada apa Belajar Jatuh lagi Belajar Jatuh lagi Terus orang tua kita Bilang gini enggak Ya wis Kalau raso-iso Ya wis Orang usah Orang usah Belajar sepeda Apa orang tua kita sabar Sabar Rapopo Sesu hati-hati Paling gitu kan orang tua kita Besoknya naik sepeda lagi Jatuh lagi Akhirnya bisa enggak Alhamdulillah bisa Begitu pula anak kita Subhanallah Ibu Jaman sekarang Itu banyak anak-anak Yang terlambat bicara Kemarin ada di tempat saya Saya jadi ingat Bener-bener disini enggak ada Ada anak yang Dia tuh datang ke sekolah Hanya bisa begini Us Us Cuman bisa Nunjuk-nunjuk aja Mas Boyo bicara Thomas Mau apa Ustazah enggak paham Enggak bisu Enggak bisa bicara Ya ternyata setelah Dikonsultasikan dengan Tumbuh kembang Dia mengalami yang namanya Space delay Keterlambatan dalam bicara Dan ditelusur-telusur Telusuri Ternyata apa Ibunya enggak mau Nemenin prosesnya Biar tenang Anaknya dikasih HP Nah tahu jawabannya ya Jadi kan harusnya Kalau bicara kan ditemani Dari mana anak kita Dapat kosa kata Kalau ibunya sibuk juga Dengan perhapean Kan anak kita enggak bisa Kurang komunikasi Ibu-ibu Jangan salahkan Kalau banyak anak-anak Yang space delay Itu ternyata Karena orang tuanya Enggak mau menemani Enggak mau menemani prosesnya Beda Saya punya anak ya Di sekolah Amtafizungguran itu Yang Masya Allah Anaknya Masya Allah Kalau lagi bicara Kayak bahasanya kita orang gede Ustazah Saya izin Mau ke toilet Iya nak Silahkan gitu ya Nanti dia ngomong Terima kasih us Subhanallah Ternyata ibunya tuh Bener-bener Pas saya ngobrol Memang saya sering Ngajak ngobrol Sama anak Ya Masya Allah Itu terlihat Anak kita itu Cerminan kita Orang tuanya Jadi kalau ada apa-apa Dengan anak kita Jangan salahkan sekolah Jangan Jangan salahkan Ustazahnya Jangan Salahkan kita Sebagai orang tuanya Ibu-ibu Saya mau tanya Kalau ibu-ibu Bercermin nih Kan biasanya Mama suka bercermin kan Yang ada baca doa Atau lenggak-lenggok Baca doa Terus di mukanya Ibu-ibu Ada hitam-hitam Entah Mungkin habis masak Perong Terus taruh sini Terus pas bercermin Kok ada perong ya Perong ya Hitam-hitam Angus Ya begitulah Ibu ada di mukanya Ada kayak hitam-hitamnya Yang dilakukan oleh ibu-ibu Yang dibersihkan tuh Cerminnya Atau mukanya Kenapa bu Saya mau tanya Kenapa kok mukanya dibersihkan Bukan cerminnya Oke Sepakat ya Sekarang anak kita tuh Cerminnya kita Kalau ada masalah Dengan anak kita Yang dibersihkan Anak atau kita Kita Yang dibersihkan Jadi sekali lagi Terakhir sebelum saya menutup Kalau kita pengen Anak-anak kita salih dan salih Pantaskan diri kita Untuk menjadi salih Pantaskan suami kita Untuk menjadi seorang yang salih Karena sesungguhnya Anak itu cerminan dari kita Dan saya yakin Ustadzah di sekolah Bisa melihat Diri anak-anak Dari karakter orang tuanya Kalau anaknya berada Anaknya bagus Adabnya Akhlaknya Dermawan Mesti orang tuanya pun demikian Tapi kalau anaknya Berbicara kotor Kalau anaknya Tidak tahu beradab Orang tuanya pun Tidak jauh 11-12 dari anaknya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan diri kita Semuanya Orang tua Yang bersabar Ketika membimbing Anak-anak kita Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mensolihkan Anak-anak kita Amin Allahumma Amin Barakallahu Fikunna jami'an Jika ada yang benar datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada yang salah datangnya Dari saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh